Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebutkan harga beras di pasaran masih tinggi dan sejumlah bahan pokok mulai merangkak naik. Salah satunya disebabkan dampak dari El Nino. Hal ini diungkapkan Menteri Perdagangan usai menghadiri perkumpulan penggilingan padi dan pengusaha beras Indonesia per padi. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebutkan harga beras di pasaran masih tinggi dan sejumlah bahan pokok mulai merangkak naik. Politisi dari Partai Amanat Nasional ini mengatakan naiknya harga bahan pokok disebabkan dampak dari El Nino dan perang antara Israel dan Palestina. Hal ini diungkapkan Menteri Perdagangan usai menghadiri perkumpulan penggilingan padi dan pengusaha beras Indonesia per padi di Diamond Solo Convention Center di Solo, Jawa Tengah selasa sore. El Nino dan perang, terutama konflik Israel dan Palestina, disebut berpengaruh terhadap produksi bahan pangan dan harga di pasaran. Dua faktor tersebut mengakibatkan produksi pangan akan menurun secara signifikan hingga membuat harga pangan akan meningkat. Pemerintah terus berusaha menstabilkan harga bahan pangan seperti beras dengan memastikan ketersediaan pangan atau barang. Mantan Ketua MPR itu pun menyebutkan, kedaulatan pangan menjadi sangat penting bagi sebuah negara. Pangan merupakan prioritas utama dan tiap negara terus mengerahkan daya upaya menuju swasembada pangan. Ya, kita sekarang menghadapi pertama, Alhamdulillah yang berhujan ya, satu El Nino yang sangat terkait langsung dengan soal pangan ya. Kedua, sekarang tampak lagi selain Ukraine, Gaza, Israel ya, mengakibarkan harga minyak melambung, harga bahan pokok melambung, nilai tukar US yang memuat. Berarti kan ini harga-harga, harga-harga tidak mudah untuk kita kenalikan. Itulah yang diadakan pemerintah, pemerintah untuk kerja berusaha sekuat tenaga agar stabilisasi harga pangan terutama beras ini bisa stabil. Walaupun sudah enggak ada yang lagi, ya, tapi kita harus bisa menurun dengan agaknya. Saya kira itu ibu-ibu. Pria asal Lampung itu menambahkan, meski saat ini memasuki tahun politik, dirinya akan tetap fokus dalam pekerjaannya. Kementerian Perdagang bersama instansi terkait akan terus berusaha menjaga agar bahan pokok bisa terjangkau masyarakat. Hiri Prasetyo, melaborkan dari Solo, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!